Intro Orang tuh biasanya cari penghasilan yang besar Pak Saya aneh sama Pak Junan, dari Managing Director sebuah bank besar internasional Yang gajinya di atas 200 juta, sekarang jadi Menteri yang gajinya kurang lebih 20 juta Pak turun 10 kali lipat, biasanya orang-orang seneng naik 10 kali lipat Bapak mau turun 10 kali lipat, tapi yang dicari sih Pak? Iya, jadi gini Apa yang dicari? Saya tuh sebenarnya juga gak nyari apa-apa Sebenarnya loh, cuma saya pikir beginilah Kalau saya bahagi ya hidup saya itu misalnya punya 75 tahun, ini bisa belum tentu sampai 75 juga Amin, didoain Pak Terima kasih kalau didoain Panjang umur Jadi 25 tahun pertama orang hidup itu, itu pasti minus Konsumsinya lebih banyak dari produksi, betul gak? Pasti itu, ya kan? Sekolah, dari kecil dikasih makan, disekolahkan, ini kan konsumsi semua Produksinya gak ada 0 sampai 25 Ya dalam kasus saya mungkin sampai 22 lah Nah 25 tahun berikutnya, itu balance Banyak memberi tapi juga banyak menerima Lampok kalau 25 tahun sisanya itu lebih banyak memberi daripada menerima Gitu loh Kalau enggak, nanti itu gak imbang Kalau 25 tahun pertama itu banyak menerima daripada memberi Nanti kalau kamu itu berusaha menerima terus Tanpa berharap memberi dalam hidup itu Mati juga gak dibawa Gitu Sekarang udah atas 50 Pak ya? Kalau menurut catatan surat lahir saya, iya Dan saatnya untuk memberi Bahkan gak tahu saya dulu lahir kan gak sadar Catatannya saya baru bisa membaca itu waktu umur berapa? Umur 5-6 tahun itu baru bisa baca catatan saya Tapi kan biasanya orang sudah biasa mendapatkan fasilitas Enak, mewah, dan lain sebagainya Sekarang harus dengan Iya fasilitas ada sih, menteri Siapa yang bilang gak ada Tapi kan cuma 5 tahun Pak, belum kalau di-shuffle Enggak sayang dengan fasilitas yang dulu Penghasilan yang dulu Enggak, enggak Enggak ada yang kayak gituan, enggak ada lah Enggak apa-apa Itu kan konsekuensi Apa yang Bapak bayangkan di Kementerian Bapak Selepas Bapak tidak menjabat lagi, entah sampai kapan? Ya gini, regulator itu harus menjalankan amanah undang-undang Udah tidak Nah kalau orang bilang Tapi ini harus bijaksana Pak Loh Kalau harus bijaksana Ya bijaksana itu masalah penyampaian Masalah sosialisasi Masalah penjelasan Tapi undang-undang tidak bisa dirubah Ya kecuali mau dirubah Undang-undangnya kan gitu Ya itu aja Target saya cuma satu sederhana itu kok Jalankan undang-undang Iya, udah titik Dan membuat semua nyaman Penumpang, nyaman Itu ada di undang-undang loh Bahkan nyaman pun Toilet bersih pun itu amanah dari undang-undang Ada Ada di masalah Masalah pelayanan itu ada Jadi sebenarnya gak sulit-sulit sama kok jadi menteri Pak ya Karena hanya menjalankan undang-undang Iya maksudnya gak ngerti transportasi aja bisa Ditugasi menteri perhubungan sekarang Tapi yang ngerti transportasi juga belum tentu lebih baik dari saya loh faktanya Iya kan Kalau Pak menemukan pejabat Kebetulan banyak di sekeliling Bapak ada pejabat Apa yang Bapak akan lakukan ketika pejabat sebut Bapak nilai Tidak mampu Pindah Mutasi Iya Kalau gak mampu lagi Buang Buang dalam arti nama Pak Ya gak usah dikasih kerjaan Lu gak mampu Dan itu sudah banyak Bapak lakukan Kalau buang belum banyak Kalau pindah banyak Tidak ada resistensi terhadap mereka Karena tentu mereka pejabat yang bertahun-tahun Punya bawahan yang banyak juga Yus terserah Sepanjang saya tidak punya fasted sendiri Dan saya tidak subjektif Itu saya tetap jalankan Apapun Demi menjalankan amanat undang-undang Betul Demi menjalankan amanat undang-undang Undang-undang itu amanatnya itu amanat rakyat loh Terima kasih Pak Ignatius Jonan Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah memberikan informasi di program EMAX Terima kasih Hilir mudik jelang lebaran Angkanya hampir pasti naik setiap tahun Hingga muncul kesimpulan Ada catatan desa yang lambat membangun Hingga mereka berbondong-bondong ke kota Mencari peruntungan Apapun alasannya Mereka yang pulang dan pergi Wajib dijaga Dan mereka pun Wajib menjaga Lebih baik terlambat Daripada tak pernah sampai Betul ya mas Salam undi keaman Saya Aiman Sampai jumpa pekan depan Sampai jumpa pekan depan Sampai jumpa pekan depan Jangan-jangan keaman Terima kasih. Terima kasih.